Sebanyak 34 orang terjaring razia dan dibawa ke kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Puluhan orang yang terdiri atas 22 perempuan ini kedapatan berada di kamar kosan dan penginapan serta tempat tiburan malam tanpa membawa identitas dan juga bukti nikah. Sebanyak 34 orang terjaring razia dan dibawa ke kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Puluhan orang yang terdiri dari 22 perempuan ini kedapatan berada di kamar kosan dan penginapan serta tempat tiburan malam tanpa membawa identitas dan bukti nikah. Razia penyakit masyarakat yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, TNI dan Polri di sejumlah penginapan, kos-kosan serta tempat tiburan malam di Kota Palembang tersebut digelar pada Rabu 13 April 2022 malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga Kamis Dinihari. Razia penyakit masyarakat ini dilakukan sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2002 tentang penanggulangan dan pencegahan perbuatan maksiat. Dilansir dari today.line.me, Kepala Satpol PP Sumatera Selatan Aris Saputra mengatakan Giat Razia yang dilakukan pihaknya dan sejumlah instansi tersebut menyasar kos-kosan, penginapan hingga tempat hiburan malam yang ada di Kota Palembang. Selanjutnya, 34 orang yang terjaring karena tidak membawa identitas diri tersebut digiring ke kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu untuk dilakukan pendataan dan akan mengikuti sidang justisi di kantor Satpol PP kemudian membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.